Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka siap menerima teguran dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Gibran diketahui bangkit berdiri dari kursinya membangkitkan semangat penonton setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dalam debat capres perdana di kantor KPU RI, Selasa, 12 Desember 2023. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menyampaikan permintaan maaf terkait sikapnya yang berlebihan dalam debat pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Sebelumnya, KPU RI bakal menegur Gibran Raka Buming Raka terkait gesture yang ia tunjukkan saat debat capres. Dalam debat perdana capres, tampak Gibran sempat berdiri dari duduknya ke kita capres nomor urut 2 Prabowo Subianto merespons pertanyaan dari capres nomor urut 1 Anis Baswedan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa video yang beredar, tampak Gibran sontak berdiri menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas Uday Prabowo merespons pertanyaan. Gerakan itu ia arahkan ke para pendukung nomor urut 2. Para pendukung pun semakin bersorak atas tindakan Gibran itu. Selain memberi teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya.